Zao Sui juga mengaktifkan mata langit virtualnya dan melihat ke kejauhan. Kemudian, dia terkejut karena mata langit virtual miliknya dapat melihat dengan lebih jelas. Di kejauhan, ada lima atau enam Windyman Beast besar yang telah terbelah menjadi dua. Namun, yang mengejutkan Zao Sui adalah luka pada lima binatang iblis angin semuanya berada di posisi yang sama. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil dari satu tebasan. Siapa yang bisa membunuh begitu banyak binatang ajaib angin dengan satu tebasan? Zao Sui sangat terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Seseorang dengan kekuatan seperti itu setidaknya adalah supremasi tingkat ketujuh. Terlebih lagi, itu bukanlah supremasi tingkat ketujuh biasa. Kekuatan orang ini mungkin tidak lebih lemah dari pria misterius sebelumnya. Dari vaksi mana orang ini berasal. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Seseorang benar-benar muncul di sini. Mungkinkah tujuannya sama dengan kita? Juga merupakan area inti dari alam rahasia langit terpencil. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi gelap. Jika seperti yang mereka duga, maka situasinya tidak baik. Kemudian, keduanya menggunakan metode mereka untuk menerobos ruang beku dan terus terbang ke depan. Namun semakin jauh mereka melangkah, wajah mereka semakin suram karena menemukan jejak kaki manusia di depan mereka. Jelas sekali bahwa orang ini juga mengejar Heavenly Neteh Bird. Oh tidak, aku khawatir tujuan orang itu sama dengan tujuan kita. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi sangat serius. Memang benar, seseorang telah berjalan di depan Lin Xuan dan Zhao Sue dan mengejar burung Neter surgawi. Hal ini menyebabkan wajah mereka menjadi suram. Pada saat berikutnya, mereka tidak dapat membantu tetapi meningkatkan kecepatan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa area inti memiliki lapisan susunan dan tidak akan mudah untuk dimasuki, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya jika orang lain mengalahkan mereka. Oleh karena itu, keduanya harus meningkatkan kecepatannya. Namun, saat mereka bergegas maju, mereka tiba-tiba mendengar suara derasnya udara. Kemudian, sesosok muncul di bidang penglihatan mereka. Sosok itu sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan dan auranya sangat tidak stabil. Ketika dia melihat Lin Xuan dan Zhao Sue, dia juga tercengang. Namun, dia segera berkata dengan cemas, ada bahaya di depan. Ada bahaya di depan, sebaiknya kau lari. Saat berbicara, sosok itu tidak melambat dan segera tiba di depan Lin Xuan. Setelah mendengar ini, Lin Xuan dan Zhao Sue mengerutkan kening. Mereka sudah sering melihat situasi seperti ini. Mereka menduga mereka sedang diburu. Namun, dalam situasi seperti ini, selalu ada orang yang ingin menjebaknya dan menyeretnya ke dalam air, seperti saat mereka bertemu dengan istana burung ilahi. Namun, kali ini sepertinya sedikit berbeda. Itu karena pria ini telah memperingatkan mereka untuk pergi. Hal ini membuat mereka berdua sangat terkejut. Kenapa kamu belum pergi? Ketika sosok itu tiba di samping Lin Xuan dan Lin Xuan, dia juga tercengang. Pada saat ini, Lin Xuan juga melihat sosok itu dengan jelas. Itu adalah seorang pria muda, dan seorang yang gemuk. Barang-barang yang dia kenakan sangat berantakan, dan sepertinya tidak satu set lengkap. Di atas jubah longgar, ada baju perang kuno yang menutupi jantung dan bagian penting lainnya. Dia mengenakan sepasang sepatu bot hijau yang memancarkan cahaya hijau. Lin Xuan bisa merasakan energi atribut angin yang lebat darinya. Jelas sekali, ini adalah harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Di saat yang sama, pria gendut itu juga mengenakan helm yang menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, matanya terus bergerak, dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang pintar. Kenapa kamu tidak lari? Pria gemuk itu menatap Lin Xuan dan Zhao Sui, matanya terus bergerak. Tidak peduli betapa pintarnya dia, dia tidak dapat memahami apa yang mereka berdua pikirkan. Kenapa kita harus lari? Anda harus menjadi orang yang dalam bahaya. Lin Xuan mengangkat bahu. Mendengar ini, pria gendut itu memutar matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, bila angin besar datang dari segala arah dan menebasnya. Sial, ini kelompok diamond angin yang penuh kebencian lagi. Pria gendut itu mengumpat, tapi gerakannya tidak lambat. Sepatu hijaunya memancarkan cahaya hijau dan membawanya seperti embusan angin, menghindari serangan tersebut dalam sekejap. Pada saat yang sama, di tangannya, tanpa sadar dua sarung tinju hitam dikenakan. Dengan sebuah pukulan, energi agung menyembur keluar dari sarung tangan dan meledakkan wind diamond. Serangan kuat itu mengejutkan Lin Xuan. Dia memandang pria gendut itu dengan heran dan menemukan bahwa harta karun di tubuh pria gendut itu semuanya luar biasa. Setidaknya itu adalah setengah harta karun peringkat bumi atau lebih tinggi. Ambil contoh sarung tinju hitam. Mereka sangat kuat dan tidak kalah dengan pedang lonestar miliknya. Namun, dibandingkan dengan sarung tinju teratai merah miliknya, sarung tinju tersebut masih sedikit lebih rendah. Namun, ini sudah sangat mengesankan dan telah melampaui sebagian besar seniman bela diri. Setelah menghabisi para daemon angin di hadapannya dengan satu pukulan, si gendut kecil itu berkata, sebaiknya kalian lari. Orang di belakang kalian hanyalah orang gila. Setelah mengatakan ini, si kecil berlemak mengabaikan Lin Xuan dan Zhao Sue dan berbalik untuk berlari. Lin Xuan dan Zhao Sue terkejut. Sejujurnya, pria gendut itu sudah sangat kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan yang mulia tingkat ke-7, dia masih bisa bertarung. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat si kecil gendut begitu ketakutan. Mungkinkah orang itu? Lin Xuan dan Zhao Sue saling memandang karena mereka merasa orang di belakang mereka. Kemungkinan besar adalah seseorang yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Namun, pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba datang dari depan. Sialan gendut, apa menurutmu kamu bisa kabur? Suara ini sangat tajam, seperti sebilah pisau tajam yang menebang semua pohon di pegunungan sekitarnya. Sesaat kemudian, cahaya biru menyala di depan mereka. Itu seperti lautan yang langsung melonjak. Kemana pun ia lewat, para daemon angin di sekitarnya menjerit kesakitan. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Beberapa yang kurang beruntung bahkan langsung dipotong menjadi dua. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Xuan dan Zhao Sue berubah. Mereka akhirnya tahu kenapa pria gendut itu ingin kabur. Itu karena orang di depan mereka terlalu menakutkan. Serangan ini saja sudah cukup membuat mereka merasa takut. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan yang mulia tingkat ketujuh biasa. Melihat cahaya biru hendak menelan mereka, Lin Xuan dan Zhao Sue tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka berdua menyerang. Lin Xuan membentuk baju besi di tubuhnya dan memblokir cahaya biru. Zhao Sue berteriak dan pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya juga, menyerap semuanya dengan panik. Cahaya biru itu begitu menakutkan bahkan bisa membelah ruang. Pada saat berikutnya, itu menyelimuti Lin Xuan dan Zhao Sue. Dentang-dentang-dentang-dentang. Saat cahaya biru menerpa mereka berdua, serangkaian suara logam pelan terdengar. Suaranya sangat menakutkan sehingga Qi dan darah Lin Xuan bergetar. Cahaya yang menakutkan. Sepertinya mengandung kekuatan air. Namun, aura tajam ini jauh lebih kuat dari elemen air. Serangan macam apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Lin Xuan terkejut. 1142. Itu karena itu terlalu tidak masuk akal. Biasanya, elemen air digunakan untuk membantu penyembuhan dan lebih lembut. Namun, meskipun cahaya biru di depannya mengandung aura elemen air yang kental, ketajamannya bahkan lebih menakutkan daripada beberapa maksud pedang. Lin Xuan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Si gendut di depan juga diselimuti oleh cahaya biru dan langsung berteriak kaget. Sialan gila, aku tidak memprovokasimu. Kenapa kamu mengejarku? Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu dari Istana Dewa Perang. Jika kamu memprovokasiku, aku tidak akan melepaskanmu. Merasakan bahaya, si gendut terus berteriak. Istana Dewa Perang. Mendengar itu, kelopak mata Lin Xuan bergerak-gerak. Dia tidak menyangka Istana Dewa Perang memiliki yang mulia yang begitu kuat selain pria misterius sebelumnya. Tampaknya Istana Dewa Perang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Pada saat itu, tawa dingin kembali terdengar dari depan. Sialan gendut, tidak peduli apapun, kamu sudah mati. Beraninya kamu mengikutiku secara diam-diam. Katakan padaku, apa motifmu? Omong kosong, diam-diam siapa yang mengikutimu. Jalannya besar sekali. Apa hanya kamu yang boleh berjalan dan aku tidak? Lemaknya keras kepala. Meskipun cahaya biru membuatnya berteriak, dia tidak mengalami kerusakan berarti. Jika tidak, pihak lain tidak akan berminat untuk berdebat. Suara itu tidak berlanjut, tapi sesosok tubuh terbang dengan cepat. Ini adalah seorang pemuda yang sangat arogan dengan senyuman dingin di wajahnya. Aura di tubuhnya sangat tajam, seperti pisau tajam yang bisa menembus segalanya. Eh, ada orang lain. Pemuda itu menginjak kehampaan dan berjalan dengan tangan di belakang punggung. Namun, ketika dia melihat Lin Suan dan Zhao Sui, dia jelas terkejut. Dia tidak menyangka ada dua orang lain di sini selain si gendut. Terlebih lagi, mereka berdua sepertinya menahan serangannya. Hal ini sangat mengejutkannya. Surga ketujuh yang terhormat. Tatapan Yan Feng menyapu Lin Suan dan Zhao Sui. Lalu, tatapannya berhenti pada Zhao Sui. Aura Zhao Sui sangat kuat. Dia telah mencapai yang mulia surga ketujuh. Yang lebih mengejutkannya adalah dia masih sangat muda. Ini menarik minatnya. Itu karena dia juga seorang yang mulia tingkat ketujuh. Selain itu, dia tahu bahwa sangat jarang seseorang menjadi yang mulia tingkat ketujuh pada usia mereka. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada taranya. Namun, dia tidak tahu dari keluarga raja mana wanita berpakaian putih ini berasal. Tak hanya itu, wajah cantik Zhao Sui juga menggugah hatinya. Saya tidak menyangka akan bertemu wanita cantik di tempat seperti ini. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Mata Yan Feng berkedip. Namun, pada saat berikutnya, ketika tatapannya menyapu linsuan, dia segera mengerutkan kening. Ini karena budidaya lawannya terlalu rendah. Dia hanya berada di lapisan surgawi kelima dari alam agung. Di matanya, budidaya seperti itu tidak berbeda dengan semut. Namun, yang mengejutkannya, lawannya ternyata mampu menahan serangannya. Dia terkejut. Kita harus tahu bahwa meskipun serangannya hanyalah serangan biasa, kekuatannya sangat kuat. Yang Mulia Surga ke-6 tidak akan mampu menahannya sama sekali. Bahkan Yang Mulia Surga ke-7 harus menganggapnya serius. Tapi sekarang, bocah nakal di alam bela diri lapisan surgawi ke-5 sebenarnya aman dan sehat. Dia tidak dapat memahami hal ini. Namun, ketika dia melihat armor teratai merah di tubuh linsuan, dia langsung menjibir. Aku bertanya-tanya mengapa semut dari lapisan surgawi ke-5 bisa menahan seranganku. Jadi ternyata dia memakai baju besi pertahanan. Melihat ini, bibir Yan Feng membentuk senyuman dingin. Nak, harus kuakui kamu sangat beruntung. Aku bisa menyelamatkan nyawamu selama kamu melepas baju besimu dan memberikannya kepadaku. Pada saat ini, seluruh tubuh linsuan ditutupi oleh Red Lotus Armor. Cahaya merah berkedip-kedip seolah itu adalah baju besi sungguhan. Oleh karena itu, meskipun Yan Feng adalah yang mulia surga ke-7, dia tidak segera menyadari bahwa baju besi itu hanyalah ilusi. Namun, bahkan jika itu nyata, linsuan tidak bisa melepasnya dan memberikannya kepada siapapun. Wajah linsuan menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata arogan pihak lain. Orang ini sangat sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya hanya karena budidayanya tinggi? Dia muat dengan wajah orang-orang ini. Oleh karena itu, dia berencana memberi mereka rasa obatnya sendiri. Saat berikutnya, dia menatap Yan Feng dan berkata dengan dingin, Kamu beruntung. Kamu cukup beruntung. Serahkan pedang itu ke tubuhmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Suaranya penuh dengan provokasi. Zhao Sue tidak bereaksi apapun terhadap perilaku linsuan. Dia akan terkejut jika poin nilai spiritual tidak mengatakan hal itu. Namun, ketika si kecil berlemak di belakang mendengar ini, tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia menatap kosong ke arah linsuan, lemak di wajahnya bergetar. Apa aku salah dengar? Apa yang bocah itu katakan? Dia sebenarnya mengancam Yan Feng. Astaga, apakah dia tahu siapa Yan Feng? Lemak menutupi wajahnya. Bukankah aku sudah memberitahunya? Itu tidak benar. Aku sudah memberitahunya. Si gendut tidak percaya ada seseorang yang berani memprovokasi Yan Feng. Ketika pemuda sombong di depan mendengar ini, dia juga tercengang. Lalu, dia tertawa keras. Berat, sudah lama sekali tidak ada yang berani bicara seperti itu kepadaku. Karena siapapun yang berbicara kepadaku seperti itu sudah mati. Yan Feng menatap linsuan seolah sedang melihat orang mati. Begitukah? Kalau begitu aku berbeda denganmu. Lin Xuan mengangkat bahu. Orang-orang berbicara kepadaku seperti itu setiap hari. Tapi sayang sekali mereka yang berbicara seperti itu kepadaku semuanya sudah mati. Of. Ketika si gendut mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Bocah ini terlalu hebat. Dia sebenarnya berani memprovokasi Yan Feng seperti itu. Saudaraku, aku akan memberimu seratus suka. Pada saat ini, si gendut sepertinya sudah melupakan bahaya di sekitarnya. Dia melihat pemandangan itu dengan penuh semangat. Yan Feng juga tercengang. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Dia tidak menyangka orang seperti semut berani berbicara seperti itu kepadanya. Apakah dia tidak takut mati? Namun, ketika dia melihat Zhao Sui di samping, dia tiba-tiba terlihat sadar. Berat, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki alam terhormat tingkat ketujuh yang melindungimu. Selama aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu memiliki alam terhormat tingkat ketujuh yang melindungimu, tidak terkecuali suara Yan Feng dingin. Menurutnya, Lin Xuan berani menjadi begitu sombong karena Zhao Sui, alam terhormat tingkat ketujuh, berdiri di sampingnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani menjadi sombong meski dia diberi sepuluh nyali. Apakah begitu? Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jika tidak, wajah Anda akan ditampar. Lin Xuan tidak mundur sedikitpun. Kamu mendekati kematian. Yan Feng akhirnya marah. Pihak lain hanyalah seekor semut. Namun, dia terus memprovokasi dia. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerang dengan ganas dan menghancurkan pihak lain. Saat berikutnya, dia menyerang. 1.143 Dia tidak ingin menyanyiakan waktunya untuk seekor semut. Dia melambaikan tangannya dan cahaya terang keluar dari telapak tangannya. Itu seperti sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke depan. Setiap pancaran cahaya berubah menjadi gelombang yang mengguncang kehampaan seperti bima sakti. Saat ini, langit tertutup seluruhnya. Hanya lima gelombang bima sakti yang terlihat turun dari langit, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Lima sinar cahaya semuanya bergegas menuju Lin Xuan. Menurutnya, sinar cahaya manapun bisa membunuh semut di depannya. Namun, untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan untuk menggunakan lima sinar cahaya untuk menghancurkan Lin Xuan. Di belakangnya, kelopak mata si gendut bergerak-gerak saat melihat ini. Seni palma bima sakti. Sepertinya Yan Feng benar-benar marah. Lawannya adalah bocah level lima dan dia benar-benar menggunakan seni telapak tangan bima sakti. Haruskah aku menyelamatkannya? Mata si gendut terus melihat sekeliling. Namun, dia menggelengkan kepalanya pada saat berikutnya. Lupakan saja, seni telapak tangan bima sakti sangat kuat. Aku tidak bisa menyelamatkannya meskipun aku naik ke atas. Terlebih lagi, bocah nakal itu sepertinya membawa yang mulia level tujuh bersamanya. Dia seharusnya baik-baik saja. Setelah berpikir lama, si gendut tidak bergerak. Bima sakti di depannya telah menyelimuti Lin Xuan. Sepertinya itu akan meledak dan menghancurkan Lin Xuan. Namun, pada saat ini, Zhao Sui mulai bergerak. Dia melambaikan tangan rampingnya dan terdengar suara tumpul di kehampaan. Sinar cahaya yang menyala-nyala meledak seperti matahari dan melesat ke arah lima seni palma bima sakti. Seketika, energi mengerikan meledak dan lima seni palma bima sakti menguap di udara. Apa, dia memecahkannya dengan mudah. Si gendut tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka wanita berbaju putih itu begitu menakutkan. Dia memecahkan seni palma bima sakti hanya dengan mengangkat tangannya. Wajah Yan Feng menjadi gelap. Tatapannya setajam pisau saat dia menatap mereka berdua. Ia tidak menyangka tidak akan mampu membunuh semut di depannya dengan satu gerakan. Pada saat yang sama, hal itu membuatnya marah. Di sisi lain, Lin Suan melihat ke depan dan mencibir, Sudah kubilang jangan terlalu percaya diri. Kalau tidak, kamu akan ditampar wajahnya nanti. Lihat, sekarang wajahmu ditampar. Sindiran Lin Suan membuat Yan Feng semakin marah. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Suan. Telapak tangan ini sangat mendominasi dan tajam, langsung menyelimuti seluruh ruangan. Aura menakutkan melonjak di udara, seolah ingin menyempurnakan Lin Suan sepenuhnya. Zhao Sui hendak menyerang lagi ketika Lin Suan menghentikannya. Lupakan saja, jangan lakukan apapun. Dilihat dari auranya, orang ini mungkin tidak lebih lemah dari yang mulia misterius sebelumnya. Jika kita bertarung dengannya, kedua belah pihak mungkin akan menderita. Dari kelihatannya, tempat ini tidak jauh dari Sky Serene Bird, jadi kita tidak boleh bersikap impulsif. Mendengar ini, Zhao Sui juga menurunkan tangannya yang seperti batu giyok. Karena Lin Suan benar, yang terbaik adalah menghemat kekuatan mereka dan menunggu sampai mereka memasuki area inti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menarik Zhao Sui kembali. Keduanya seperti kilat, langsung meninggalkan jangkauan telapak tangan raksasa itu. Pada saat berikutnya, semua yang ada di area itu disempurnakan oleh telapak tangan yang menakutkan. Gunung-gunung dan pepohonan semuanya runtuh, dan sebuah lubang dalam yang mengerikan muncul di tanah. Lin Suan dan Zhao Sui tidak berhenti, dan mereka melarikan diri ke kejauhan. Huff, mau pergi, tidak begitu mudah. Suara Yan Feng dingin, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena mereka berani menyinggung perasaannya, dia pasti akan membunuh mereka. Saat berikutnya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan dengan cepat mengejarnya. Huff, jangan kemari. Di depannya, si gemuk melihat Lin Suan dan Zhao Sui terbang ke arahnya, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Saudaraku, ada banyak cara bagimu untuk terbang, tetapi kamu memilih untuk terbang ke arahku. Anda pasti melakukan ini dengan sengaja. Si gendut hampir menangis. Namun, melihat bahwa dia tidak dapat mengubah situasi, dia berbalik dan berlari tanpa berkata apa-apa. Sepatu hijau di kakinya memancarkan cahaya berkabut, memungkinkannya bergerak secepat kilat dan secepat angin. Sambil berlari, dia berteriak, Saudara di belakangku, kamu akan membuatku terbunuh. Lin Suan memutar matanya ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan adalah orang yang memikat orang yang menakutkan itu. Saat berikutnya, cahaya tak berujung meledak dari kakinya, dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Segera, dia berhasil menyusul si gendut. Sial, cepat sekali. Si gendut terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan dan Zhao Sui bisa secepat itu. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Lagi pula, sepatu di kakinya bukanlah sepatu biasa. Karena sepatu ini, dia bisa lolos dari kejaran Yan Feng. Namun, dia tidak menyangka pria dan wanita di depannya bisa secepat dirinya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya gerakan mereka. Sepertinya mereka berdua juga bukan orang biasa. Mata si kecil berlemak melihat sekeliling sebelum dia terkekeh. Namaku Zhou Qinghou. Bagaimana aku harus memanggilmu? Zhou Qinghou. Lin Suan memandang si kecil berlemak dan berpikir, kamu berbobot satu ton, jadi kamu tidak ringan. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Saya Lin Suan. Ini Zhao Sui. Zhao Sui. Si gendut memandangnya sebentar. Dia tidak dapat menahannya. Zhao Sui terlalu cantik. Namun, ketika dia melihat wajah dingin Zhao Sui, dia merasakan hawa dingin di hatinya dan segera membuang muka. Aku murid Mary Woods. Bagaimana denganmu? Murid Mary Woods. Tidak heran dia memiliki begitu banyak harta karun. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka si gendut akan menjadi murid istana raja. Mary Woods juga merupakan murid House of Kings. Kekuatannya tidak kalah dengan keluarga Shen dan keluarga Murong. Bisa dikatakan sangat ampuh. Kami dari Universitas Shenmu, kata Lin Suan. Dia tidak menyebutkan fraksi sutian milik Zhao Sui. Bahkan jika dia melakukannya, si gendut tidak akan tahu. Jadi, kamu adalah murid Universitas Shenmu. Pantas saja kamu begitu kuat. Si gendut mulai mencari cara untuk menjadi teman. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, Erem, kenapa kita bertiga tidak bekerja sama untuk membunuhnya? Aku selalu tidak menyukai orang gila itu. Jika bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Lemak itu mengertakkan giginya. Jelas sekali dia sangat menderita di tangan orang gila itu. Tidak. Lin Suan melihat bahwa budidaya si gemuk telah mencapai langit ke-6 yang mulia. Budidaya ini sangat kuat di kalangan generasi muda. Namun, dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhao Sui dan Yan Feng, dia masih kurang. Namun, dia berhasil melarikan diri dari Yan Feng. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa lemak itu tidak sesederhana kelihatannya. Tidak. Si gendut tercengang. Dia mengira Lin Suan dan Zhao Sui akan bertarung. Dia tidak menyangka mereka akan menolaknya begitu tegas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus berlari? Ya, ayo lari ke arah lain. Lin Suan melihat sekeliling dan mulai berputar-putar. Dia tidak ingin berada terlalu jauh dari Heavenly Netheber. Kalau tidak, dia harus lari lagi. Di belakang mereka, wajah Yan Feng muram. Dia mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka mereka bertiga bisa secepat itu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Hal ini membuatnya sangat marah. 1144 Sialan kau, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Dia akan menjadi gila karena marah. Sebelumnya, si kecil gendut mengandalkan sepasang sepatu hijau untuk melarikan diri dari kejarannya. Namun sekarang, bocah nakal di lapisan surgawi kelima dari alam agung ternyata mampu berlari begitu cepat. Itu di luar dugaannya. Sambil meraung, Yan Feng mengangkat lengannya dan menebas ke depan dengan jari-jarinya seperti pisau. Seketika, kekosongan itu terbelah dan cahaya pedang besar terbentuk di langit dan menebas ke depan. Sial, orang gila itu menyerang lagi. Merasakan energi spiritual yang melonjak di belakangnya, ekspresi si gemuk kecil berubah. Sekali lagi, dia memasukkan energi spiritualnya ke dalam sepatu, dan kecepatannya meningkat sedikit. Lin Suan juga terkejut. Pertama, sepatu hijau si kecil gendut itu membuatnya sangat memikirkannya. Dia tidak menyangka harta karun itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Kedua, dia bahkan lebih terkejut dengan cahaya pedang di belakangnya. Itu terlalu mengerikan. Aura tajamnya tidak lebih lemah dari miliknya. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Seru Zhao Sui. Tentu saja, si gemuk kecil di depan bahkan tidak menoleh, tapi suaranya melayang. Orang itu gila. Dia mengembangkan jiwa pedang dan memiliki teknik pedang tingkat bumi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya berada di luar batas. Di antara keagungan surga ketujuh, hanya sedikit sekali yang bisa menandinginya. Seni bela diri tingkat bumi. Mendengar itu, Lin Suan terkejut. Lalu, dia memutar matanya. Karena pihak lain sangat kuat, mengapa Anda mengatakan bahwa kami akan bekerja sama untuk melawan? Bukankah itu jelas-jelas sebuah penipuan? Sesaat kemudian, cahaya pedang besar menyelimuti mereka bertiga. Sial, aku tidak mengelak. Wajah si kecil gemuk itu cemberut. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan armor di tubuhnya. Segera, armor itu bersinar dan membentuk pertahanan yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, tubuh si kecil berlemak itu penuh dengan harta karun. Kecepatan sepatu hijau itu bahkan sebanding dengan teknik pergerakan tingkat bumi. Pada saat ini, armor ungu tua yang diaktifkan oleh si kecil berlemak juga menunjukkan pertahanan yang sangat kuat. Cahaya pedang yang menakutkan bertabrakan dengan armor dan mengeluarkan suara dentang, tapi tidak menembus pertahanan. Tampaknya baju besi ini juga merupakan harta karun yang sangat kuat. Lin Suan dan Zhao Sui juga terkejut. Mereka dengan cepat menggunakan teknik pertahanan mereka. Benar, cahaya pedang itu sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati. Little Fatih mengingatkan dari depan. Kemudian, dia berbalik dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Suan dan Zhao Sui keduanya diselimuti oleh cahaya pedang, tetapi keduanya baik-baik saja. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa baju besi yang dia kenakan luar biasa. Itu sebabnya ia mampu memblokir sinar pedang. Namun, dua orang di belakangnya sama seperti dia, aman dan sehat. Wanita berpakaian putih itu baik-baik saja. Dia adalah seorang kultifator alam mulia lapisan surgawi ketujuh, jadi dia seharusnya mampu menahan cahaya pedang. Tapi apa yang terjadi dengan pria dengan pedang kuno di punggungnya itu? Dia jelas hanya berada di lapisan surgawi kelima dari alam yang mulia, namun dia mampu memblokirnya. Apakah baju besi merah itu juga merupakan harta karun tertinggi? Little Fatih menatap red lotus armor di tubuh Lin Suan, dan matanya terus melihat sekeliling. Lin Suan, sebaliknya, tidak memperhatikan ekspresi wajah Fatih. Dia saat ini menolak cahaya pedang sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari cahaya pedang dengan cepat. Ini karena dia menyadari bahwa pancaran pedang mengandung elemen air yang pekat dan kekuatan jiwa pedang. Itu lembut tapi tegas, dan sangat tajam. Ini memberinya banyak inspirasi. Jika dia mempelajarinya lebih lanjut, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang atributnya. Di belakang, Yan Feng, jenius tak tertandingi dari Istana Dewa Perang, memasang ekspresi muram. Dia tidak menyangka pedangnya tidak efektif melawan mereka bertiga. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dengan mendengus dingin, dia menggunakan tangannya sebagai pedang lagi dan memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Tanah hancur dan langit runtuh. Sinar pedang yang menakutkan menyapu bagian depan. Sial, dia memang orang gila. Little Fatih mengutuk ketika dia melihat Yan Feng tidak mau menyerah. Di sisi lain, armor teratai merah di tubuh Lin Suan bersinar lebih terang. Itu memancarkan sinar merah, membentuk pertahanan kuat yang dengan cepat memblokir sinar pedang. Tak hanya itu, matanya juga semakin terang seperti bintang. Jadi itulah yang terjadi, aku mengerti sekarang. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman puas. Memahami, apa yang kamu mengerti? Little Fatih terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah orang ini sedang mempelajari pancaran pedang? Apa-apaan, berapa banyak energi mental yang dia miliki? Tidakkah dia tahu kalau nyawanya bisa terancam sewaktu-waktu? Little Fatih benar-benar yakin, dia belum pernah melihat orang seperti itu. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih punya waktu untuk mempelajari seni bela diri orang lain. Orang gila, sial, orang gila lainnya. Little Fatih menggelengkan kepalanya terus-menerus, seolah dia tidak punya harapan. Ketika Yan Feng melihat ini, dia sangat marah hingga dia gemetar. Bukan hanya bocah level 5 yang tidak terluka olehnya, tapi dia juga mempelajari seni bela diri. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Nak, kamu terlalu sombong. Suara Yan Feng terdengar dingin saat auranya meledak. Kekuatan jiwa sabre yang tajam muncul dari tubuhnya. Auranya terlalu menakutkan. Seolah-olah pedang surgawi yang tiada taranya telah terhunus, menyebabkan seluruh kehampaan runtuh. Oh tidak, inilah kekuatan jiwa pedang. Ketika Little Fatih merasakan kekuatan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan wajahnya berubah drastis. Oh tidak, Yan Feng akan menjadi serius. Little Fatih hampir menangis. Jika itu adalah kekuatan normal, dia masih bisa menahannya. Namun, jika Yan Feng menggunakan kekuatan jiwa sabar, dia tidak akan mampu menahannya. Orang harus tahu bahwa dia hanya seorang yang terhormat tingkat 6. Meskipun dia memiliki harta karun, dia tidak akan mampu menahan kekuatan jiwa sabar. Wajah Lin Suan dan Zhao Sui juga berubah. Ini karena kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari pancaran pedang sebelumnya. Bahkan yang terhormat level 7 tidak akan mampu menahannya. Matilah, kamu semut. Suara Yan Feng terdengar dingin saat kekuatan jiwa sabar di tubuhnya meledak. Sinar pedang yang mengejutkan telah padam. Sial, percepat. Little Fatih meraung marah ketika dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam sepatu hijau di kakinya. Kemudian, sepatu hijau itu mengeluarkan cahaya hijau yang menyelaukan. Dan, seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap dan membawanya ke angkasa. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada. Lin Suan mendengus sambil mengaktifkan Red Lotus Armor dengan sekuat tenaga. Bayangan baju besi besar terbentuk dan menutupi dirinya dan Zhao Sui. Dentang. Terdengar suara benturan logam yang keras dan seluruh dunia berguncang. Armor besar itu juga bergetar dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Namun, yang mengejutkan adalah benda itu tidak pecah. Melihat ini, Lin Suan menghela nafas lega. Kemudian, dia berkata kepada Zhao Sui, ayo cepat keluar dari sini. Oke, Zhao Sui mengangguk. Kemudian, keduanya menggunakan keterampilan gerakan mereka dan mempercepat tubuh mereka seperti kilat saat mereka menyerbu ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Tidak secepat itu. Yan Feng mendengus sambil membentuk cakar dengan kelima jarinya dan mencakar ke depan. Setiap jarinya sepertinya telah berubah menjadi pedang surgawi dan hendak menyelimuti Lin Suan dan Zhao Sui. 1145 Angin kembali mengocok pedang willow. Lin Suan berteriak dengan dingin saat garis-garis pedang ki keluar dari tubuhnya. Mereka mengitari tubuhnya dan menyerang ke depan. Pedang ki seperti ranting pohon willow. Cabang-cabang hijaunya sangat lembut. Di dahan pohon willow ada daun emas. Mereka setajam SWAT radians dan tidak dapat dihentikan. Cabang-cabang pohon willow dari pedang ki berputar di sekelilingnya dan berputar dengan cepat. Mereka membentuk setengah lingkaran besar yang menyelimuti Lin Suan dan Zhao Sui, menahan SWAT radians yang mengejutkan. Pedang willow pengocok angin yang kembali adalah kahlian utama keluarga Lin. Namun, itu sangat kuat ketika digunakan oleh alam pendeteksi spiritual. Begitu seseorang memasuki alam terhormat, itu akan sia-sia. Namun, Lin Suan baru saja memahami kelembutan dengan ketangguhan dari Lin Suan. Saat dia menggunakannya sekarang, seni bela diri yang awalnya redup menjadi ajaib kembali. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan seluruh kekosongan mengeluarkan suara retak. Cabang-cabang pohon willow dari pedang ki bagaikan angin sepoi-sepoi yang mengandung kekuatan angin. Di sisi lain, daun emas mengandung kekuatan jiwa pedang naga dan sangat tajam. Kombinasi sempurna keduanya mengeluarkan kekuatan ajaib yang menghalangi cahaya pedang yang mengejutkan. Pada saat itu, Lin Suan dan Zhao Sui keluar dari jangkauan SWAT radians dan terbang kekejauhan. Apa? Dia memblokirnya. Baik Little Fatih dan Yan Feng terkejut dengan pemandangan ini. Little Fatih tidak menyangka Lin Suan mampu memblokir pedang ki. Sungguh sulit dipercaya. Yan Feng bahkan lebih marah lagi. Wajah tampannya sangat suram. Dia sudah menggunakan kekuatan jiwa pedangnya. Bahkan Yang Mulia Surga Ketujuh tidak akan mampu memblokirnya. Namun, dia tidak menyangka hal itu. Lawannya, bocah dari alam terhormat surga kelima, akan memblokirnya tanpa alasan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Sialan, apa yang dimiliki bocah ini? Bagaimana dia bisa memblokir kekuatan jiwa pedangku? Yan Feng mengertakkan gigi dan berkata. Melihat dua sosok yang menghilang, dia mendengus dan hendak mengejar mereka. Namun, saat dia bergerak, Little Fatih di sampingnya berlari ke arah yang berlawanan dengan Lin Suan dan Zhao Sui. Berengsek! Melihat ini, Yan Feng menjadi semakin marah. Setelah berjuang sejenak, dia akhirnya menyerah untuk membunuh Lin Suan dan berbalik mengejar si kecil berlemak. Karena si kecil gendut telah mengetahui rahasianya, dia harus menyingkirkannya agar berita itu tidak bocor. Ekspresinya mengeras, dan seperti seberkas cahaya biru, dia langsung melesat ke arah Little Fatih. Ibu Asterisk keparat, Anda benar-benar mengejar saya, mengapa kamu tidak mengejar keduanya? Ketika Little Fatih melihat orang gila mengejarnya, dia langsung mengutuk keras. Namun, meski dia mengumpat, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Berlari sepanjang jalan, Little Fatih akhirnya melihat sekelompok orang lain. Dia memilih arah ini karena dia ingin menyingkirkan Yan Feng dan karena Lin Suan telah mengiriminya pesan. Ini karena sebelum Lin Suan pergi, dia telah mengirim transmisi suara ke Little Fatih, menyuruhnya menuju ke arah ini, mengatakan bahwa dia pasti bisa melarikan diri dari bahaya. Little Fatih awalnya berpikir bahwa Lin Suan dapat memikat Yan Feng pergi, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Yan Feng tidak pergi, dan berikutnya, dia tidak bertemu orang lain. Segera, dia mengutuk Lin Suan di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia sangat berterima kasih kepada Lin Suan, karena dia melihat sekelompok orang di depan. Tetua, kakak kedua, kakak, Anda di sini. Melihat orang-orang itu, Little Fatih bersorak gembira. Karena kelompok orang itu tak lain adalah warga Mary Woods. Tampaknya orang ini lebih bisa diandalkan dari yang dia bayangkan. Jika saya melarikan diri ke arah ini, saya benar-benar dapat melihat anggota klan saya. Little Fatih tidak membenci Lin Suan sama sekali sekarang, dan bahkan merasa sedikit bersyukur. King Ho, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Seorang tetua Mary Woods bertanya dengan cemas. Huh, tetua, jangan sebutkan itu. Ada orang gila yang mengejarku. Wajah Little Fatih penuh amarah. Untung saja aku berlari cepat, kalau tidak aku tidak akan bisa melihatmu sekarang. Apa, seseorang berani menyakitimu? Segera, si Penatua menjadi marah. Di sampingnya, murid-murid Mary Woods lainnya juga dengan dingin berteriak, siapa yang begitu buta hingga berani menindas orang-orang Mary Woods kita? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? King Ho, katakan padaku, siapa yang menindasmu, aku akan membantumu. Tetua itu juga berkata dengan suara yang dalam. Itu orang gila, yang gila yang terkenal dari Istana Dewa Perang. Little Fatih terus-menerus terengah-engah. Berlari jauh-jauh ke sini, dia telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Yang gila dari Istana Dewa Perang. Apakah Yan Feng yang jenius tak tertandingi itu? Banyak murid berseru. Wajah tetua itu juga menjadi gelap, dan dia dengan cepat bertanya, apakah itu benar-benar Yan Feng? Ya, itu dia, kata si gendut kecil. Kamu, kenapa kamu memprovokasi orang gila itu tanpa alasan? Wajah orang tua itu penuh dengan kebencian, apakah kamu tidak tahu bahwa pria itu tidak stabil secara mental? Mulut Little Fatih langsung bergerak-gerak. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku membalas dendam? Kenapa kamu membicarakan aku sekarang? Namun, pada saat ini, aura tajam yang luar biasa tiba-tiba datang dari belakang, seolah-olah seluruh ruangan tidak dapat menahannya. Tidak bagus, orang gila itu mengejar kita. Ketika Little Fatih merasakan aura itu, dia melompat ketakutan dan segera bersembunyi di balik yang lebih tua. Sesaat kemudian, sosok arogan muncul, melayang di kehampaan, dengan dingin menatap ke bawah ke arah sekelompok orang dari Mary Woods. Matanya yang seperti kilat menatap Little Fatih. Kemanapun kamu lari, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Suara Yan Feng dingin. Ah, orang gila, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak takut padamu sekarang. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan, kami akan mengalahkan Anda sampai mati. Little Fatih mengayunkan tinjunya. Kamu sedang membicarakan sekelompok orang ini. Yan Feng menunjukkan ekspresi jijik. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka semua. Mendengar hal tersebut, hati para murid dari Mary Woods bergetar, karena merasakan aura pembunuh yang mengerikan datang dari sosok di atas mereka. Adapun tetua dan tetua lainnya, mereka mendengus dingin, wajah mereka muram. Pihak lain terlalu sombong, dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tetaplah anggota Dewan Raja. Meskipun pihak lain adalah seorang jenius dan kuat yang tiada taranya, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Jika perkelahian benar-benar terjadi, belum diketahui secara pasti siapa yang akan menang. Orang gila, jangan terlalu sombong, saya menyarankan kamu untuk segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang tetua dari Mary Woods dengan dingin mendengus. Kasar, saya ingin melihat betapa kasarnya Anda nantinya. Yan Feng sangat arogan, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, seperti orang gila, dia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih Little Fatih. Telapak tangan menutupi langit dan matahari, dan ada cahaya pedang tajam yang melingkari jari-jarinya, bahkan menyelimuti yang lebih tua. Kamu mendekati kematian. Melihat ini, orang tua itu sangat marah, dan meninju ke atas. Pukulan ini seperti harimau ganas, mengguncang kehampaan, dan langsung bertabrakan dengan tangan yang menutupi langit. Gemuruh. Pada saat berikutnya, ledakan energi yang mengerikan melanda segala arah. Di atas tangan besar itu, ada sinar pedang yang dengan cepat bersilangan, mengandung energi jiwa pedang, langsung membelah bayangan besar dari kepalan tangan itu. 1146. Peng-peng. Serangkaian ledakan terdengar, penatua dari Mary Woods terus mundur, menyebabkan tanah retak. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bisa menekannya. Para prajurit Mary Woods di sekitarnya juga sangat terkejut saat melihat ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang tua mereka akan menjadi sasaran hanya dalam satu gerakan. Terlalu sulit untuk menjadi percaya diri. Lagi pula, lawannya hanyalah seorang pemuda. Orang gila ini terlalu menentang surga. Setelah keterkejutan awal, wajah si tua berubah muram. Lawannya terlalu sombong. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun di Mary Woods? Nak, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa mengabaikan semuanya hanya karena kamu kuat. Mary Woods bukanlah sesuatu yang bisa anda provokasi. Suara orang tua itu dingin. Sesaat kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia adalah matahari yang cerah. Sosok buram dengan cepat berguling di belakangnya, dan kemudian mengembun menjadi bentuk. Itu adalah seekor goshaok. Tubuhnya berwarna hitam, seolah-olah itu adalah binatang iblis kuno. Tubuh goshaok mengeluarkan aura yang menakutkan, menyebabkan orang gemetar. Terutama matanya, tajam dan dingin, seolah-olah nyata. Goshaok ini adalah semangat bela diri dari sesepuh dari Mary Woods. Dia terlalu marah, jadi dia segera melepaskan semangat bela dirinya. Elang gemetar langit. Ini adalah semangat bela diri yang lebih tua. Sepertinya yang lebih tua akan menggunakan kekuatan penuhnya. Sekelompok murid Mary Woods terkejut. Kemudian, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka percaya bahwa selama tetua mereka melepaskan semangat bela dirinya, dia akan mampu menyingkirkan orang gila ini. Little Fatih juga gugup, tangannya terus-menerus menggenggam sambil bergumam, singkirkan dia, singkirkan dia. Kita harus menyingkirkan orang gila ini. Di depannya, mata Yan Feng dingin, seolah dia adalah malaikat maut. Apa, Anda begitu putus asa hingga melepaskan semangat bela diri Anda? Suaranya tenang dan bahkan ada sedikit kesembronoan. Jelas sekali dia tidak menganggap serius lawannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Yan Feng berkata dengan dingin. Sesaat kemudian, dia menggenggam dimenselayar di pinggangnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi sangat tajam. Seolah-olah dia bukan lagi manusia, melainkan pedang dewa yang tiada taranya. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya gemetar karena auranya terlalu menakutkan. Seolah-olah cahaya pedang yang tak terlihat hendak membelah mereka menjadi dua. Matilah, bajingan tua. Suara Yan Feng dingin. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat menghunus pedangnya. Suara nyaring terdengar, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Kemudian, cahaya biru muncul di langit seperti kanopi dan menyebar ke segala arah. Tetua Meriwus juga mengeluarkan raungan panjang, dan dengan marsial spirit di belakangnya, dia dengan cepat bergegas maju. Dengan keras, seluruh dunia berguncang hebat. Tanah retak terbuka, dan retakan sepanjang hampir seribu kaki muncul di bawah kaki mereka, menyebar kekejauhan. Pada titik tumbukan, retakan spasial muncul. Banyak lubang hitam berkelap-kelip di langit, seolah-olah itu adalah jurang yang dalam. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak ketakutan dan segera mundur karena energi itu terlalu menakutkan. Jika mereka terkena dampaknya, mereka akan kehilangan nyawa. Si kecil berlemak juga menjerit dan dengan cepat mengaktifkan sepatu hijau di kakinya. Bagaikan embusan angin hijau, dia langsung meninggalkan medan perang. Namun, matanya tertuju pada bagian tengah. Setelah tabrakan hebat, terdengar erangan teredam. Segera setelah itu, energi di depan mereka meledak, dan dua sosok muncul. Mungkinkah pemenangnya sudah ditentukan? Semua orang kaget dan melihat ke depan dengan gugup. Mereka ingin tahu apa hasilnya. Pertempuran itu berakhir begitu cepat hingga di luar imajinasi mereka. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Orang yang dikirim terbang bukanlah Yan Feng dari Istana Dewa Perang, tapi tetua dari Mary Woods. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para murid Mary Woods tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tetua mereka adalah alam terhormat peringkat ketujuh, dan dia bahkan telah memanggil roh bela dirinya. Dia sangat kuat, tapi dia masih dikalahkan. Seberapa kuat Yan Feng? Semua orang melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Berengsek. Wajah si kecil berlemak juga muram. Dia mengertakan gigi dan dengan cepat terbang menuju tetua yang terluka itu. Tetua, apakah kamu baik-baik saja? Si kecil berlemak dengan cepat mengeluarkan dua pil biru dan memberikannya kepada yang lebih tua. Aku tidak menyangka anak itu sekuat itu. Dia bahkan bisa mengalahkan jiwa bela diriku dengan mudah. King Hope, kamu harus segera pergi. Tetua dari Mary Woods berkata dengan lemah. Meskipun Mary Woods juga merupakan rumah para raja dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka, itu hanya untuk orang biasa. Reputasi keluarga mereka tidak ada gunanya melawan orang gila di depan mereka ini. Sialan, ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita. Si gemuk kecil itu mengertakan gigi dan menatap ke depan. Dia terlalu marah. Pihak lain terlalu sombong. Sekarang mereka sudah sampai di depan pintu, mereka masih tidak mau melepaskannya. Aku ingin dia mengetahui kekuatan Mary Woods. Jangan gegabuh. Penatua yang terluka menghentikan si kecil berlemak dan berkata dengan suara rendah, kamu bukan lawannya sekarang. Cepat pergi dan temukan orang-orang kami. Maka kamu akan aman. Yan Feng mencibir, Apa, kamu masih ingin menolak? Jika kamu benar-benar berani menyerang, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Ekspresinya arogan seolah dia orang gila. Arogan siapa? Siapa yang berani menghancurkan Mary Woods? Namun, saat ini, dengusan dingin datang dari jauh. Setelah itu, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Itu tetua ke enam, mereka ada di sini. Mendengar suara ini, para murid Mary Woods bersorak. Si kecil berlemak dan tetua yang terluka juga menghela nafas lega. Karena bala bantuan mereka telah tiba, mereka aman. Yan Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang saat ini. Ini bukanlah kabar baik baginya. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Sambil mendengus dingin, Yan Feng mengangkat pedang panjangnya dan menebasnya lagi. Cahaya pedang biru terbang dan menyapu langit dan bumi seperti gelombang besar. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti sedikit lemak di depannya. Merasakan aura ini, wajah semua murid termasuk si kecil gemuk berubah. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saat ini, gelombang energi datang dari jauh. Sebuah telapak tangan sebesar gunung tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Kemudian, dengan postur yang menakutkan, ia menyerang cahaya pedang dengan ganas. Peng! Keduanya bertabrakan, menciptakan suara yang mengejutkan. Kemudian, telapak tangan besar itu dibelah. Namun, cahaya pedangnya juga melemah dengan cepat. Pada akhirnya, itu menghilang ke lingkungan sekitar. Saat berikutnya, sekelompok orang dengan cepat tiba. Kelompok orang ini adalah para penggarap Mary Woods. Saat ini, mereka telah tiba tepat waktu untuk memberikan bantuan. Pemimpin kelompok itu memiliki aura yang kuat. Dibandingkan dengan tetua yang terluka, dia bahkan lebih kuat. Ketika dia melihat Yan Feng di kejauhan, dia langsung mengerutkan kening. The Mary Woods sepertinya tidak punya dendam dengan Istana Dewa Perang. Kenapa kamu menyerang? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pergi. 1147 Bahkan jika pihak lain adalah seorang jenius tiada taraf dari Istana Ares, mereka tidak akan takut karena Mary Woods tidak takut pada Istana Ares. Oleh karena itu, mereka harus membalasnya. Pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas dari Cakrawala. Ketika Yan Feng melihat sekelompok orang ini, wajahnya berubah jelek. Itu karena rombongan orang yang datang belakangan semuanya berasal dari keluarga Murong. Yang memimpin mereka adalah Murong King Chen, yang mengenakan juba ungu dan tampak secantik Dewi. Yan Feng tidak tahu mengapa Murong King Chen ada di sini, tapi dia tahu bahwa pihak lain tidak memiliki hubungan baik dengan Istana Ares. Jika keluarga Murong datang membantu Mary Woods, dia harus pergi hari ini. Apa yang telah terjadi? Murong King Chen bertanya begitu, dia tiba. Kecantikan Murong juga ada di sini. Fatih melompat keluar dan dengan cepat menjelaskan. Selebihnya, dia menceritakan seluruh proses dengan detail yang berlebihan. Maksudmu dia menyerang seseorang berbaju hijau dengan pedang kuno? Murong King Chen bertanya dengan suara rendah. Iya, tapi orang itu mengenakan baju besi berwarna merah cerah dan tidak terluka. Aneh kalau seorang anak di surga kelima bisa selamat dari serangan orang gila. Sungguh mengejutkan. Wajah Murong King Chen menjadi dingin. Jika dia tidak salah, pemuda yang digambarkan Fatih adalah Lin Suan. Orang gila sialan ini, beraninya dia menyerang Lin Suan. Memikirkan hal ini, Murong King Chen mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Kemudian, dia melihat ke arah Tetua Mary Woods, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Tentu saja kami menginginkan keadilan. Jangan coba-coba membujuk saya. Tetua Mary Woods berpikir bahwa Murong King Chen ingin menghentikan pertarungan. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Bukan hanya dia, tapi semua orang tercengang. Wajah Murong King Chen gelap seperti air. Dia berkata dengan suara rendah, Hentikan pertarungan. Saya tidak tertarik dengan hal itu. Aku berencana menyerang bersama denganmu. Serang bersama. Para Tetua Mary Woods juga tercengang, tapi kemudian mereka sangat gembira. Dengan bantuan Murong King Chen, peluang keberhasilan mereka pasti akan meningkat. Ketika si kecil berlemak mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang dilakukan gadis ini? Dia sebenarnya ingin menyerang Mat Man juga. Orang gila itu tidak pernah menyinggung perasaannya. Wajahnya terlihat bingung dan tidak mengerti sama sekali. Yan Feng juga tidak mengerti, tapi wajahnya tampak mengerikan. Murong King Chen tidak hanya ingin berkelahi, dia ingin membawa seluruh keluarga Murong bersamanya. Menurutku untuk menghadapi orang gila seperti itu, kita tidak boleh melawannya satu lawan satu. Kenapa kita tidak mengeroyoknya? Ide bagus, aku menyukainya. Fatih bertepuk tangan dan mulai mengatur murid-murid Mary Woods. Dia dikejar oleh Yan Feng selama ini, dan dia merasa sangat cemberut. Sekarang dia bisa membalas, dia secara alami bersemangat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Yan Feng akan mendapat masalah kali ini. Belum lagi kekuatan besar dari dua keluarga raja, hanya gabungan kekuatan dari Murong King Cheng dan sekelompok tetua sudah cukup untuk membuat Yan Feng tidak mampu melawan. Alasannya adalah karena tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia masih lapisan ketujuh yang ditinggikan. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri kali ini. Wajah Yan Feng muram, meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Mencoba lari, tidak secepat itu. Murong King Cheng mengaktifkan True Phoenix Imperial jadi seal dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Seekor burung phoenix besar menutupi langit dan melebarkan sayapnya, menempuh radius seribu mil. Para tetua Mary Woods juga mulai menyerang, dan energi spiritual yang melonjak dengan cepat mengalir ke depan. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Jika dia memiliki kesempatan untuk memulai kembali, Yan Feng tidak akan pernah mengejar si gendut kecil ini. Karena dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Sekarang, dia dikelilingi oleh beberapa lapisan ketujuh yang mulia dan sekelompok tetua alam yang mulia lapisan keenam. Akhirnya, ada banyak murid muda di pinggiran. Meskipun mereka seperti semut baginya, serangan gabungan dari begitu banyak orang tidak bisa dianggap remeh. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyak orang, darahnya bergolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terluka parah. Ah, sial! Yan Feng meraung marah dan frustrasi. Bukan karena dia tidak kuat, tapi kelompok ini terlalu kuat. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Selamat Woods, keluarga Murong, aku akan mengingat ini. Yan Feng mengertakkan gigi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memanggil sabre solnya dan menjadi satu dengan sabrenya. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan bergegas ke langit untuk melarikan diri. Dia melarikan diri? Oh, Yan gila melarikan diri. Para murid sangat bersemangat. Orang gila sialan, siapa yang memintamu untuk mengejarku? Sekarang kamu tahu kalau aku tidak bisa dianggap enteng. Little Fatih juga memiliki ekspresi puas di wajahnya. Adapun ancaman Yan Feng sebelum dia pergi, kedua keluarga tidak mengambil hati. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Istana Ares, jadi mereka tidak takut akan balas dendam. Apalagi pihak lainlah yang memprovokasi mereka lebih dulu. Tidak peduli di pihak mana mereka berada, mereka semua adalah korban dan punya cukup alasan untuk menyerang. Para tetua Mary Woods juga menunjukkan senyuman puas, tapi kemudian mereka menatap tajam ke arah si gemuk kecil itu. King Ho, bukankah kami sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah di sini? Sumpah, aku tidak memprovokasi orang gila itu. Si gemuk kecil mengangkat tangannya dan bersumpah. Mengapa orang gila itu ingin membunuhmu? Itu karena aku menemukan sebuah rahasia. Kata si gemuk kecil dengan bangga. Rahasia? Rahasia apa? Semua orang tertarik. Sebuah rahasia yang bisa membuat Yan Feng menyinggung Mary Woods dan membunuhnya pasti luar biasa. Bahkan orang-orang dari keluarga Murong memandang dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil Murong, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Mengapa kita tidak mendiskusikannya bersama? Para tetua Mary Woods mengundang. Oke. Murong King Cheng tidak menolak. Dia juga sangat penasaran dengan rahasianya. Untuk bisa membuat Yan Feng membunuhnya dengan segala cara. Melihat semua orang ada di sini, si gendut kecil berkata, beberapa waktu lalu, terjadi keributan besar di wilayah rahasia. Kalian semua harus mengetahuinya. Seekor binatang iblis kuno telah lolos dari segel bawah tanah. Berita ini, aku pernah mendengarnya. Beberapa tetua mengangguk. Karena keributannya terlalu besar, meski tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, banyak orang yang masih merasakan guncangan ombaknya. Berita yang ingin saya sampaikan kepada Anda berhubungan dengan binatang purba ini. Karena aku melihat binatang purba ini dengan mataku sendiri. Apa, Anda melihatnya? Kali ini, semua orang terkejut. Saya melihatnya, si gendut kecil itu berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, itu terlalu mengerikan. Hanya gempa susulan saja yang bisa membunuh yang mulia tingkat ketujuh. Untungnya, ia hanya terbang dengan cepat. Kalau tidak, jika ia ingin menyerang, saya dan orang gila itu akan mati. Oh, orang gila itu juga ada di sana. Apa itu? Semua orang sangat penasaran. 1148 Binatang Buas Peringkat Surga Burung Neter Surgawi Heavenly Neter Bird, sebenarnya ini adalah binatang buas. Rumornya, ia memiliki garis keturunan Great Sea Dragon Fins. Orang-orang ini semua adalah pejuang keluarga raja, jadi mereka tidak asing dengan legenda Burung Neter Surgawi. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa ada Burung Neter Surgawi di wilayah rahasia, mereka semua sangat terkejut. Jadi begitu, menurutku wilayah rahasia diberi nama sesuai dengan nama Burung Neter Surgawi. Salah satu tokoh generasi tua menghela nafas. Mereka telah memasuki dunia rahasia ini berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah menemukan bahwa sebenarnya ada binatang buas kuno yang tersegel di sini. Sepertinya kita harus berhati-hati kali ini. Kita harus menghindari binatang buas itu. Para tetua bersiap memperingatkan generasi muda agar tidak menimbulkan masalah. Namun, Little Fatih menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak bisa menghindarinya. Sebaliknya, kita harus menemukannya. Apa, Anda ingin memprovokasi binatang buas itu? Anda tidak ingin hidup lagi? Seorang tetua memelototinya. Little Fatih tersenyum pahit, tentu saja. Aku juga tahu betapa kuatnya binatang buas itu. Namun, kita harus menemukan binatang buas itu karena burung netersurgawi sedang berlari menuju suatu tempat. Sebuah tempat. Di mana? Area inti dari wilayah rahasia. Area inti. Mendengar ini, semua orang tercengang lalu menghirup udara dingin. Berita ini terlalu mengejutkan. Mereka tahu bahwa wilayah rahasia itu sangat besar, tetapi mereka tidak tahu di mana wilayah rahasia yang lengkap berada. Namun, mereka menduga pasti akan ada area inti di sini, dan hal-hal di sana pasti akan melampaui area lainnya. Selain itu, mereka menduga bahwa area inti ditinggalkan oleh pencipta wilayah rahasia, seorang ahli kuno yang tiada taranya. Mungkin akan ada warisan dan gua ahli kuno yang tiada taranya. Dan sekarang, Heavenly Netebert juga berlari menuju area inti. King Ho, apakah kamu yakin tentang ini? Tetua dari Mary Woods bertanya dengan suara yang dalam. Berita ini terlalu penting, dan mereka harus yakin sebelum dapat bertindak. Bagaimanapun, Heavenly Netebert sangat menakutkan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa musnah. Kemungkinan besar, karena saya mengikuti di belakang orang gila itu dan melihat dia sangat bersemangat. Saya pikir dia pasti mendengar beberapa rumor. Apalagi ternyata tebakanku benar. Itu karena orang gila itu mengejar burung Netebert surgawi. Aku mengejarnya, tapi dia menemukanku di tengah jalan, jadi dia mengejarku sepanjang jalan. Mendengar ini, semua orang pada dasarnya mempercayainya. Itu karena istana perang juga merupakan rumah para raja. Mungkin mereka mengetahui suatu rahasia. Dan menilai dari reaksi orang gila itu, kemungkinan besar dia mengetahuinya. Mari kita bekerja sama, tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh satu atau dua orang di antara kita, kata tetua Mary Woods kepada Murong King Cheng. Sepakat. Murong King Cheng mengangguk. Dia juga tahu bahwa area inti sangat berbahaya, jadi kerja sama diperlukan. Selanjutnya, kedua keluarga mulai meneliti dengan cermat berbagai tindakan pencegahan. Di sisi lain, Lin Xuan dan Zhao Sui berhasil melepaskan diri dari kejaran Yan Feng dan dengan cepat melintasi hutan. Kemudian, mereka menyesuaikan rute mereka dan mengejar Heavenly Netebert. Namun, kali ini mereka sangat berhati-hati. Selain itu, mereka tidak terburu-buru. Mereka tahu bahwa bukan hanya mereka berdua yang mengejar mereka. Ada juga Yan Feng yang kuat. Mereka harus memastikan keadaan aman sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan. Di puncak gunung yang hijau, keduanya duduk bersilah. Mereka baru saja terburu-buru selama sehari, jadi mereka berencana untuk beristirahat dan berkultivasi sepanjang sisa hari itu. Dan sekarang, Lin Xuan sepenuhnya fokus pada pemahaman teknik pedang yang telah dia pahami. Sebelumnya, teknik pedang Yan Feng telah memberinya banyak inspirasi. Selanjutnya, setelah melakukan beberapa penelitian, dia akhirnya mampu memadukan esensi angin dan esensi logam, menciptakan pedang willow pengocok angin pengembalian yang baru. Pedang itu sangat aneh, itu lembut namun tegas, sehingga mustahil untuk dilawan. Tidak hanya itu, Lin Xuan juga mulai menggabungkan esensi yang berbeda, menciptakan lebih banyak teknik pedang unik. Dapat dikatakan bahwa di masa lalu, kekuatan tempur Lin Xuan telah mencapai puncaknya. Tapi sekarang, setelah ini, gaya bertarungnya juga mencapai jangkauan yang sangat beragam. Meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ini merupakan langkah yang sangat penting baginya. Di sampingnya, Zhao Sui terkejut ketika dia melihat berbagai bentuk pedang ki muncul di ujung jari Lin Xuan dari waktu ke waktu. Meskipun dia sangat berbakat dan telah mencapai surga ketujuh dari alam mulia di usia yang begitu muda, dia harus mengakui bahwa pemuda di depannya memiliki bakat kultifasi terbaik yang pernah dia lihat. Khususnya, kemampuan pemahaman pihak lain terlalu menakutkan. Pedang ki yang terbentuk dari perpaduan berbagai esensi mengejutkannya. Untungnya, mereka berdua berteman. Jika tidak, jika mereka menghadapi musuh seperti Lin Xuan, itu pasti akan memusingkan bagi prajurit yang kuat. Di sisi lain, Lin Xuan sangat gembira. Dia memiliki jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya, jadi kekuatan tempurnya luar biasa. Sekarang, dengan teknik pedang yang dibentuk oleh perpaduan esensi yang berbeda, kekuatannya bisa dikatakan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tiga hari kemudian, Lin Xuan menarik tangannya dan perlahan menghembuskan napas. Sekarang, dia dapat sepenuhnya memadukan esensi yang telah dia pahami. Ini merupakan terobosan besar baginya. Melihat Lin Xuan menarik tangannya, Zhao Sui berkata dengan lembut, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Memang tidak kecil, Lin Xuan menganggup puas. Bagaimana denganmu? Bagaimana kemajuan kultifasimu? Saya telah menyerap sepertiga energi di Dragon Ball. Sejauh ini, saya belum terpengaruh oleh Evil Qi. Kata Zhao Sui. Sepertinya kamu juga membuat kemajuan yang bagus. Lin Xuan tidak menyangka Zhao Sui akan menyerap energinya begitu cepat. Namun, dia tidak merasa bahwa budidaya Zhao Sui telah meningkat banyak. Dia berpikir bahwa semua energinya pasti mengalir ke mata langit virtual. Apa sebenarnya mata langit virtual itu? Apakah itu teknik kultifasi atau jiwa bela diri Zhao Sui? Lin Xuan sangat bingung. Namun, ini adalah rahasia pribadi, jadi dia malu untuk menanyakannya. Karena mereka berdua telah memundurkan diri dari budidaya mereka, mereka tidak menunda dan segera bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini keduanya tidak hati-hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka tampak mengamuk. Ini karena Lin Xuan terlalu bersemangat. Dia ingin mencari musuh untuk berlatih. Dia ingin melihat seberapa kuat teknik pedang yang dibentuk oleh perpaduan berbagai esensi. Namun, jelas mustahil menemukan satu manusia pun di hutan luas ini secara tiba-tiba. Oleh karena itu, Lin Xuan mengarahkan pandangannya pada binatang iblis. Monster biasa tidak layak untuk diperhatikannya. Setidaknya, monster general bintang 5 atau 6 sudah cukup baginya untuk bereksperimen. Monster level ini tidak umum, tapi mudah ditemukan. Ini karena aura mengerikan mereka bisa dirasakan dari jauh. Selain itu, dengan Zhao Sui di sampingnya, Lin Xuan tidak khawatir dia tidak akan dapat menemukan monster yang kuat di sini. 1149 Seperti yang diharapkan, dengan bantuan Void Sky Eye, Zhao Sui dengan cepat menemukan binatang iblis. Itu adalah singa darah. Itu sangat besar seperti gunung kecil dan dikelilingi oleh aura pembunuh. Jelas sekali, itu adalah binatang yang kuat. Aku menemukannya. Itu adalah singa darah. Kekuatannya berada pada level general iblis bintang 6. Lagi pula, sepertinya itu adalah mutan kuno. Kata Zhao Sui. Lin Xuan sangat gembira saat mendengar itu. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Tidak lama kemudian, dia merasakan gelombang tebal demoniki mengalir ke arahnya. Auranya terlalu menakutkan. Aura iblis berubah menjadi kabut berwarna merah darah yang memenuhi seluruh hutan. Kabut berwarna merah darah mengandung aura iblis yang menakutkan dan sangat beracun. Siapapun yang berada di bawah surga ke-6 dari alam yang mulia akan mati saat bersentuhan. Bahkan seniman bela diri surga ke-6 dari alam mulia akan kehilangan banyak kekuatan mereka jika mereka secara tidak sengaja terinfeksi oleh aura beracun. Hanya dengan melihat aura iblisnya, seseorang dapat mengetahui betapa menakutkannya binatang iblis di depannya. Namun, Lin Xuan dan Zhao Sui tidak takut sama sekali. Kultifasi Zhao Sui berada di surga ke-7 dari alam yang mulia. Kekuatannya jauh lebih unggul dari binatang iblis di depan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan makhluk beracun berwarna merah itu. Meskipun budidaya Lin Xuan hanya di surga ke-5 dari alam yang mulia, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia bahkan lebih menakutkan daripada surga ke-7 dari alam yang mulia. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan makhluk beracun tersebut. Sesaat kemudian, dia menggunakan pedang wilau angin yang kembali. Pedang ki berwarna hijau giok mengelilinginya, membentuk aura pedang kuat yang memblokir semua makhluk beracun di luar tubuhnya. Keduanya seperti Raja Abadi. Mereka berjalan di dalam gas beracun tanpa terpengaruh sama sekali. Mengaum. Raungan keras yang mengguncang gunung dan sungai tiba-tiba datang dari depan. Jelas sekali, Blood Lion telah menemukan bahwa manusia telah memasuki wilayahnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Pada saat berikutnya, sosok berwarna merah darah terbang dengan cepat. Tanah bergetar dan angin tak berujung bertiup ke segala arah. Singa berwarna merah darah seukuran rumah muncul di depan Lin Suan dan Zhao Sui. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat Blood Lion. Dia sangat ingin melawannya. Di sisi lain, Blood Lion memperlihatkan ekspresi ketakutan karena merasa wanita berpakaian putih di depannya lebih kuat darinya. Ia tidak berani memprovokasi orang seperti itu. Meskipun ia adalah binatang iblis dan fisiknya lebih kuat dari manusia, ia tetap tidak bisa menembus penekanan level. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah wanita berpakaian putih di depannya hanya melihatnya dengan dingin dan tidak berniat bergerak. Di sisi lain, seorang pemuda berbaju hijau di sampingnya memasang ekspresi bersemangat. Jejak rasa jijik muncul di mata besar Blood Lion saat dia menatap pemuda berbaju hijau. Sebagai spesies purba yang bermutasi, ia telah lama memperoleh kesadaran, sehingga kecerdasannya tidak kalah dengan manusia biasa. Pria muda berkemeja hijau di depannya hanyalah yang mulia bela diri lapis kelima, jauh dari itu. Itu bisa membunuh orang seperti itu hanya dengan satu tamparan. Sungguh menggelikan jika pihak lain berani menggunakannya sebagai rekan latihan. Diputuskan bahwa selama pihak lain berani mengambil tindakan, pihak lain pasti akan menamparnya sampai mati dan segera melarikan diri. Itu pasti tidak akan memberi kesempatan pada wanita berpakaian putih itu untuk bergerak. Lin Suan mencibir ketika dia melihat ejekan di mata Blood Lion. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan dengan cepat menembakkan aliran pedangki. Mengaum. Singa darah sangat marah, tak disangka manusia semut di depannya benar-benar berani menyerangnya. Pada saat berikutnya, ia tidak menahan diri dan meraih ke depan dengan cakar yang besar. Segera, langit menjadi gelap saat pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Seluruh langit tertutup oleh cakar itu. Ia sudah lama tidak mencicipi daging manusia, dan hari ini adalah hari yang baik untuk itu. Namun, di saat berikutnya, Blood Lion menjerit kesakitan. Itu karena cakarnya telah tertusuk. Cahaya pedang emas bersinar seperti cahaya ilahi matahari dan dengan cepat mengenai cakarnya. Ada juga sambaran petir yang mengelilingi cahaya pedang. Seluruh pedangki dipenuhi dengan aura yang ganas dan kejam. Dalam sekejap, ia menembus cakar besar Blood Lion. Darah berceceran ke segala arah. Lumayan, ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Lin Suan menganggup puas. Pedangki dibentuk oleh perpaduan konsep logam dan guntur. Kedua konsep tersebut sangat kuat dalam hal kekuatan serangan, dan sekarang setelah digabungkan, keduanya menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Hanya dalam satu gerakan, ia melukai jenderal binatang iblis bintang enam dengan fisik yang kuat. Kekuatan pedang ini lumayan. Sebut saja Metal Thunder. Lin Suan sangat puas. Di sisi lain, Blood Lion melolong menyedihkan saat ekspresi teror muncul di matanya yang besar. Ia tidak menyangka manusia semut di depannya begitu kuat sehingga ia bisa melukainya dengan mengangkat tangannya. Mungkinkah dia anak ajaib dari umat manusia? Blood Lion tidak bodoh. Ketika memikirkan kemungkinan ini, ia segera berbalik dan lari. Sebelumnya, ia menyerang karena mengira pihak lain adalah semut yang dapat dengan mudah dibunuh. Namun, sekarang situasinya telah berubah. Tentu saja ia tidak berani menyerang lagi. Mencoba lari. Senyuman di mata Lin Suan semakin dalam ketika dia melihat sosok yang melarikan diri. Dengan lambayan lengannya, beberapa pedangki biru melonjak dan bergegas ke depan. Pedangki berwarna biru seperti permata dan sangat lembut. Bagaikan pita yang terus menari di udara. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat ada sinar cahaya kemasan kecil yang berenang di dalam cahaya biru. Kali ini, pedangki dibentuk oleh perpaduan konsep logam dan air. Ada ketangguhan yang tak terbayangkan dalam kelembutannya. Pedangki menari-nari di udara seperti naga air dan langsung melilit tubuh besar Blutlion. Suara gemerincing logam terdengar. Dalam sekejap, Blutlion diikat dan jatuh ke tanah. Dia berjuang mati-matian dan aura iblis di tubuhnya sangat mengerikan. Tanah di sekitarnya retak dan membentuk retakan yang menyebar ke segala arah. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, pedangki di tubuhnya seperti rantai besi kuat yang mengikatnya rat-rat tanpa ada tanda-tanda kendor. Sebut saja ini pedang perangkap abadi. Lin Suan melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan puas. Zhao Sui, yang berdiri di samping, juga terkejut. Kekuatan ilmu pedang Lin Suan berada di luar imajinasinya. Sepertinya dia bisa memadukan atribut apapun dengan sempurna. Blutlion di depannya jatuh ke tanah dan menggigil. Sekarang ia mengerti bahwa pemuda berjubah hijau di depannya jelas bukan manusia biasa. Ini karena ia tidak percaya bahwa yang mulia surga kelima biasa dapat melakukan teknik seperti itu. Huh, aku salah menilai dia. Saya benar-benar salah menilai dia. Ekspresi keputusasaan muncul di mata Blutlion. Namun, pemandangan yang dibayangkan tidak terjadi. Kedua manusia itu tidak membunuhnya. Pemuda berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan keempat pedangki di tubuhnya dengan cepat menghilang. Lin Suan tidak membunuhnya. Dia menarik keempat pedangki dan segera pergi bersama Zhao Sui. Karena mereka mengetahui kekuatan teknik pedang yang menyatu, inilah waktunya untuk berangkat. Namun, mereka baru saja melintasi dua gunung ketika mendengar suara pertempuran di depan mereka. Suara itu ada tepat di depan mereka dan mereka harus melewatinya. Oleh karena itu, Lin Suan dan Zhao Sui meningkatkan kecepatan mereka. 1150. Pemandangan di depan mereka berubah drastis. Itu bukan lagi pegunungan, tapi lembah retakan yang besar. Itu adalah jurang maut. Pada saat itu, ada beberapa sosok yang bertarung sengit di dekat celah lembah yang besar. Sial, kecerdasan kita salah. Kelabang sisik merah ini telah mencapai level jenderal iblis bintang tujuh. Itu adalah binatang mutasi kuno. Ia sangat kuat. Hati-hati, jangan biarkan racunnya menyentuhmu. Ceritan kejutan terdengar. Mengaum. Setelah teriakan manusia, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Itu seperti suara setan yang menembus awan. Suara ini terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada Oman Blood Lion. Hanya suara ini saja sudah cukup untuk membuat darah para penggarap mendidih. Seniman bela diri yang lebih lemah itu memuntahkan setegup darah. Sebelum suara ini terdengar, sosok hitam besar muncul di depan semua orang. Itu adalah kelabang merah yang panjangnya ratusan kaki. Itu dikelilingi oleh aura iblis yang kental. Jelas itu adalah iblis yang tiada taranya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melambai di udara. Mereka seperti tangan iblis, dan setiap serangan dapat membelah gunung dan sungai. Aura iblis yang mengerikan. Lin Suan dan Zhao Sui terkejut saat melihat ini. Ini karena kelabang di depan mereka terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan itu, Blood Lion seperti anak kucing yang jinak. Mereka tidak hanya melihat binatang iblis yang menakutkan, tetapi mereka juga melihat sekelompok orang. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok itu. Di antara mereka, ada dua yang terhormat tingkat ke-7, 7 hingga 8 yang terhormat tingkat ke-6, dan sisanya adalah yang terhormat tingkat ke-5. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Mereka bisa memusnahkan seluruh wilayah. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi binatang buas yang tiada taranya ini. Hindari serangan tentakelnya. Teriak yang terhormat tingkat ke-7. Kekosongan itu bergetar. Cakar iblis yang tak terhitung jumlahnya melambai di udara seperti kilat hitam. Dalam sekejap, beberapa teriakan terdengar. Beberapa yang terhormat tingkat ke-5 tidak bisa mengelak dan langsung tertusuk oleh cakar iblis. Faktanya, dua yang terhormat tingkat ke-6 tidak berhasil melarikan diri. Binatang terkutuk. Yang terhormat tingkat ke-7 lainnya sangat marah. Dia mengayunkan pedang biru di tangannya dengan cepat dan pedang ki menebas ke depan. Dentang. Dentang. Semua pedang ki ini menebas tubuh ke labang sisik merah, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Tanah di sekitarnya juga terkoyak oleh gempa susulan, membentuk jurang demi jurang. Namun, meskipun pedang ki sangat kuat, ia hanya berhasil mendorong ke labang fosfor merah kembali. Ia tidak berhasil mematahkan sisik di tubuhnya. Ini hanya membuat ke labang fosfor merah semakin marah. Ia mengeluarkan raungan marah, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan kabut hitam. Kabutnya hitam pekat, disertai ratapan dan lolongan hantu. Ada juga lapisan sosok hantu yang melayang-layang. Dalam sekejap, hal itu menyelimuti banyak seniman bela diri. Segera, para seniman bela diri itu melolong menyedihkan. Siapkan formasi, cepat siapkan formasi. Dua yang mulia tingkat ke-7 berteriak dengan marah. Seketika, yang mulia tingkat ke-6 yang masih hidup datang ke sisi mereka dan dengan cepat membentuk formasi. Setelah membentuk formasi, kekuatan tempur orang-orang ini menjadi lebih kuat dan mereka dengan cepat melawan ke labang fosfor merah. Dari jauh, mata Lin Suan dan Zhao Sui berbinar saat mereka menyaksikan adegan itu terjadi. Haruskah kita menyerang? Zhao Sui bertanya. Kelabang punya banyak barang bagus di dalamnya. Ya, kami harus melakukannya. Namun, kami tidak akan menyerangnya. Lin Suan berkata, gunakan mata voidmu untuk memeriksa apakah ada gua rahasia di dekatnya. Orang-orang ini bukan tandingan ke labang fosfor merah. Namun, mereka tetap tidak mau pergi. Artinya pasti ada sesuatu di dekatnya yang menarik mereka. Bahkan dalam menghadapi bahaya seperti itu, mereka tetap tidak mau menyerah. Jika itu bukan sebuah gua, maka itu pasti semacam pengobatan spiritual tingkat tertinggi. Lin Suan menebak. Zhao Sui mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan void airnya dan dengan cepat mengamati sekeliling ngarai. Ditemukan, memang ada sebuah gua di dasar lembah celah besar ini. Selain itu, ada energi spiritual yang kaya di dalam gua dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya. Ada di sana. Lin Suan tersenyum. Ayo turun dan melihat. Kemudian, keduanya bergerak dan dengan cepat terbang menuruni ngarai dari sisi lain. Siapa ini? Dua penggarap rilem terhormat tingkat ketujuh yang bertarung mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Saat berikutnya, mereka melihat dua sosok terbang menuruni ngarai dengan kecepatan tinggi seperti hantu. Sialan. Kembali ke sini. Salah satu penggarap alam terhormat tingkat ketujuh sangat marah dan dengan cepat menebas sinar pedangki. Namun, pedangki yang tajam menebas udara dan hanya meninggalkan celah yang dalam di tanah. Kedua sosok itu dengan cepat mengelak. Ah, sial. Orang-orang itu sangat marah. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka di sini untuk menemukan binatang purba itu. Namun, seseorang ingin memanfaatkan situasi ini dan menyelinap untuk mengambil harta karun itu. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Aku akan pergi dan membunuhnya. Kata seorang pria botak parubaya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tingkat budidaya pria botak ini berada di tingkat ketujuh dan dia adalah salah satu dari dua ahli di sini. Jika kamu pergi, susunan kita tidak akan bisa bertahan lama. Kita tidak akan mampu melawan kelabang fosfor merah. Kita bahkan mungkin akan musnah. Kata tetua berambut abu-abu lainnya yang berada di tingkat ketujuh budidaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihat harta karun itu diambil? Pria botak parubaya itu marah. Para yang terhormat tingkat enam lainnya juga marah. Jangan khawatir. Tidak mudah mendapatkan harta karun itu. Tetua berambut abu-abu itu mencibir. Bagian bawah ngarai dipenuhi dengan gas beracun. Mereka yang berada di bawah alam terhormat tingkat ketujuh tidak dapat menahannya. Bahkan seorang penggarap alam terhormat tingkat ketujuh harus berhati-hati. Bahkan jika mereka berdua bisa menahan gas beracun dan memasuki gua harta karun, mereka akan menjadi sangat lemah saat mendapatkan harta karun itu. Jika saatnya tiba, kita akan menyerang dan segera merebut harta itu dari tangan mereka. Lalu, kita akan segera pergi. Ini jauh lebih mudah daripada mengambil sendiri harta itu. Lagi pula, jika dilihat dari aura kedua sosok itu, salah satunya berada di alam terhormat tingkat ketujuh sementara yang lainnya hanya berada di alam terhormat tingkat kelima. Barisan seperti itu tidak akan mampu mengalahkan kita. Jika saatnya tiba, akan mudah untuk merebut harta karun itu dari tangan mereka. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya tersenyum jahat. Baiklah, biarkan mereka berdua mengambil harta itu dulu. Saat mereka keluar, harta itu akan menjadi milik kita. Mendengar hal ini, kerumunan kembali bergabung untuk menahan kelabang fosfor merah. Di sisi lain, Lin Suan dan Zhao Sui menghindari pedangki. Tubuh mereka melaju lagi dan mereka dengan cepat memasuki ngarai. Begitu mereka memasuki ngarai, mereka merasakan gumpalan kabut hitam melonjak ke arah mereka. Kabut hitam itu sangat beracun. Seniman bela diri di bawah alam terhormat tingkat ketujuh tidak akan mampu menolaknya. Bahkan seniman bela diri rilem terhormat tingkat ketujuh akan sangat lemah jika dia menghirupnya. Untungnya, Lin Suan dan Zhao Sui bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam sekejap, Lin Suan menopang red lotus armor miliknya. Usaran emas berputar di sekitar Zhao Sui dan menyerap seluruh kabut di sekitarnya. Tak hanya itu, mereka juga merasakan adanya dua kekuatan jiwa. Seolah-olah mereka memperhatikan setiap gerakan mereka. Sepertinya kita sedang diawasi, kata Zhao Sui dengan suara rendah.